Pelaksanaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah di kota Surakarta sudah semakin dekat. Peserta Muktamar dari berbagai daerah sudah melakukan pendaftaran. Untuk mensukseskan kegiatan Muktamar, pimpinan wilayah Muhammadiyah melakukan sosialisasi khusus untuk registrasi peserta dan iuran organisasi. Pimpinan wilayah Muhammadiyah melakukan sosialisasi pelaksanaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah kepada pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Sesumatra Utara. Sosialisasi berlangsung di kampus Pasca Sarjana Umsu Jalan Panglima Denai Medan. Hadir unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah, dan pimpinan daerah Muhammadiyah Sesumatra Utara. Sosialisasi diawali dengan penjelasan bendahara pimpinan wilayah Muhammadiyah Sesumatra Utara Agus Sani yang juga rektor Umsu yang menjelaskan proses registrasi peserta Muktamar dan proses pembayaran iuran online. Penjelasan lainnya disampaikan oleh Sekretaris PWM Sumut Irwan Syahputra dan Mutolib serta Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatra Utara, Zubaidah Fohan. Ketua PWM Sumatra Utara, Asim Sahnasution, kepada Jurnalist TV Musaiful Hadi mengatakan, dengan registrasi online maka semua peserta Tanwir dan Muktamar serta pengembira dapat dilakukan secara digital guna memudahkan proses kegiatan Muktamar. Hari ini bertempat di Gedung Pasca Pimpinan Muhammadiyah Sumatra Utara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mengundang Sekretaris Bendahara Muhammadiyah dan Aisyah serta Pimpinan Amal Usaha untuk melaksanakan sosialisasi, pertama sosialisasi sistem pendaptaran online Muktamar Muhammadiyah yang akan berlangsung pada bulan Juli tahun ini di Surakarta. Yang kedua adalah sosialisasi masalah yuran anggota Muhammadiyah. Ini semua dilaksanakan dalam rangka bagaimana memeriahkan Muktamar itu betul-betul sesuai dengan yang direncanakan oleh pimpinan pusat. Dengan sistem online ini akan terdata semua hal dan bisa di cover seberapa besar nanti warga Muhammadiyah dan simpatisan yang akan hadir di kota Solo itu. Dan kita sudah wanti-wanti para warga kita supaya seluruhnya terdaftar sehingga akan memudahkan panitia merancang dan mempersiapkan serta memberi pelayanan yang optimal. Bersamaan dengan kegiatan sosialisasi registrasi peserta Muktamar dan proses pembayaran iuran online, pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatra Utara menerima penyerahan empat karya literasi dari mantan ketua PDM Kota Tebing Tinggi, Ali Hasan Lubis. Salah satu buku yang diserahkan berjudul Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi dari periode ke periode. Untuk buku karya Ali Hasan Lubis ini, Majelis Pustaka dan Informasi PWM Sumatra Utara merencanakan acara bedah buku untuk gelorakan Muktamar ke-48. Saiful Hadi, Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatra Utara. Terima kasih telah menonton!